Intro Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan dialog spesial Bersama saya Karisma Kristi, pemirsa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Ini siap melaksanakan Krui Pro 2023 Untuk informasi selengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal Selamat siang Pak Agus, apa kabar? Baik, selamat siang, Assalamualaikum Wr Wb Baik, Pak Agus kita berbicara terkait Krui Pro 2023 Yang akan segera dilaksanakan, bisa Anda jelaskan Pak terkait event ini? Krui Pro itu punya sejarah panjang Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempatnya COVID Tahun kelima kita melaksanakan Krui Pro keempat dan hari ini kelima Insya Allah dilaksanakan di tanggal 12 sampai tanggal 18 Juni 2023 Kapten Pesisir Barat Disebut orang atau teklan kita adalah negeri para sahabat dan ulama Diburuhi oleh Allah kita, laut yang luar biasa Kenapa luar biasa? Hampir tidak ada di dunia laut yang ombaknya ke kiri Dan panjangnya 20 meter, lebih, itulah kelebihan Boleh orang punya laut, tapi mungkin ke kanan Mungkin kiri, kanan, pecah di tengah Tapi kita dibeli laut oleh Allah SWT, berkah yang ke kiri Itulah yang tidak dipenuhi oleh dunia Hanya ada dari Pesisir Barat Maka dari itu, karena kita punya kekompakan, kemauan yang sama Sehingga ada PRD dan Pemda, Sata Masakat Ya, menyakinkan dunia bahwa kita mampu melaksanakan event-event tingkat dunia Mbak Kresi boleh catat bahwa di Indonesia ini hanya Pesisir Barat Yang di akhir dunia sekarang, tahun ini hanya Pesisir Barat Yang lainnya dicoret semua Wallahualam, apakah keangkat tidak mampuan manajemennya Apakah kegiatan pemimpinnya, yang jelas Kita tidak seperti itu Kita dilulukan oleh surping dunia Maka dari itu, ya dalam wawancara ini saya akan menerah Seran satu persatu yang kira-kira misalnya belum paham Memang surping itu olahraga tidak terlalu populer seperti bola kaki Makanya kementerian, kemen Pekerab dan kemen Komarpes Tidak ada sponsor khusus untuk mensponsori event internasional ini Ya paling ya fasilitas Ya saya juga bersyukur kepada Men Komarpes Lewat teman kita, Pak Kosmasarepa Bahwa jaringannya beliau ke Mabes Polri, semacam, ke Telkom, ke PLN Itulah yang mereka sumbangkan, itu pun sangat luar biasa perhatiannya Ya Gubernur Lampung mungkin ke depan lah Lalu sekarang belum Belum Saya berani mengatakan, belum Lalu untuk event ini sendiri, Pak Apakah ini pertama kali di Lasara, kenapa sudah berapa kali? Kelima kali Kelima kali? Kelima kali Pertama sekali kita diperintahkan oleh Pertahal Pusat Karena ASEAN GIM pada saat itu Yang Tuan Rumahnya Jakarta dan Jakabaring Nah karena Krui punya ombak Kita ditunjuklah sebagai Tuan Rumah Surping Salah satu caburnya Ternyata Wallahualam apa yang terjadi Tidak jadi Kita jadi masuk di salah satu cabur ASEAN GIM Batal artinya kan Saya sebagai orang Krui Mempunyai kehormatan, harga disermatabat Saya undang semua Kulainas Kita patungan, jalan Nah karena tekad yang bulat, keberanian, kemampuan, kekompokan Kami jalan, sampai hari ini Dan tidak ada satu pun yang berani mengalahkan Berarti ini pertama kali diadakan kembali setelah COVID? Lima kali, enggak dong dua kali setelah COVID Dua kali? Dua kali setelah COVID? WS1000, 1600, 3000 Langsung lompat 5000 Langsung lompat 10.000 Atau saran dari mereka sendiri Hanya 5000 plus Begitulah mimpi kami Mbak Kristi Wabsi Barat itu sekarang itu enggak ada lagi Setelahnya Percepatan pembangunan Enggak ada lagi Lompatan-lompatan yang kita butuhkan Karena kita katakan Kapten Misi Barat Ini kesempatan dan para ulama Terluar, tertinggal Macam-macam Karena memang kita terakhir yang paling muda Ya kan? Gitu Lalu untuk lokasi-lokasinya seperti apa Pak? Lokasinya itu pertama di Tenggung Setia Itu memang sudah favorit Dan itulah kehendak para peselancar Ada juga di mandiri Ada juga di punggung Ada di wajahmu Di wajahmu itu aneh mbak Ada kiri dan kanan ombaknya Kiri dan kanan Di bulan-bulan April sampai Juni Itu ombaknya tinggi besar Tinggi dan besar Nah, jadi ya Itulah Makanya saya tentu bersyukur Jadi Pak Tifsi Barat pertama Yang mampu melaksanakan event internasional Berwajah surping Ya kan? Diinimat oleh dunia Mbak Gersia gak usah watin nanti Kita akan serang langsung Ke 100 Dibukan 117 negara Dengan berbahasa Indonesia Kenapa saya berbahasa Indonesia? Tidak semua negara punya bahasa Tidak semua negara berpenggiat bangsa Dia punya peringkat bangsa Karena dia punya bahasa Begitu Oke Bapak Untuk tahun 2022 Ini dilaksanakan di Pantai Tanjung Setia Tahun ini seperti apa? Apakah lokasinya sama? Sama lokasinya Karena kita udah punya Fasilitas memadai Kita udah punya Surping Center Dan insya Allah Kita juga akan membeli Luahan Kalau APWD Kita memungkinkan Agar Kita bisa bangun Sesuai dengan permohonan Permintaan dari Peserta Surping Dunia Boleh orang iri Boleh orang punya ombak bagus Tapi mereka kompang gak? Kalau sekolah ini gak menganggarkan Bisa gak meyakinkan DPRD Bahwa ini bagian dari Promosi Internasional Nah Ya kan Orang udah bosan Melihat mungkin Gedung bertingkat Tapi tak kalah mereka melihat Ombaknya bagus Mereka pulang dari sana Makan pecel Makan serabi Itu Karena saya anggap Surper itu orang-orang Yang sudah pesan kaya Sudah usah Perusahaan dengan kemewahan Kan begitu persoalannya Baik Apakah ini juga Sebenarnya cari itu Anda Untuk memperkenalkan Pesisir Barat Lebih luas lagi Kita tidak Ya itu satu dantalnya Tapi yang memperkenalkan Kru itu adalah mereka Gratis loh ini Saya minta warga Membuka mata Membuka mata Timbal Kru itu bagian dari Republik Indonesia ini Ya kan Oke lah Negara Ruhi itu Ruhi-Ruhi Belum populer Betul itu Belum populer Di mata Warga negara Indonesia Ya kan Nah di mata dunia Kita populer sekali Surping itu Saya Menyampaikan Hari ini Dengan Menko Marpes Dengan Menpora Dengan Menpilih negara BMN Apa sulitnya beliau Meminta tolong sama BBMN-BMN Yang ada Untuk membangun Ya penyu-penyu Surping Itu Saya juga agak kecewa Ada 10 DPR RI Yang Di DAPI 1 Yang mencari Suara Di tempat kita Tetapi tidak pernah Mereka perhatikan Bahwa kami Itu bagian dari Yang memilih mereka Begitu Baik Baik Pak Agus Istiqlal Lalu seperti apa Lalu kesiapannya Seperti apa Apakah Warga Anda Sudah siap Sebenarnya Untuk menerima Perkembangan Ini Sangat siap Sangat siap Karena sudah berpuluh tahun Mereka hidup di pantai Sudah berpuluh tahun Mereka hidup dengan Orang-orang asing Tapi Ipen yang formal Baru ada beberapa tahun Ya kan Itu loh Jadi bulian itu Bukan hanya beberapa tahun Yang lampau Sudah puluhan tahun Bahkan sudah ada kawin Sama orang keroy Sudah mengeluk Agama Islam Sudah jadi Ustadz Gitu loh Makanya wajah Kalau keroy itu Dijuluki Meneripada sebatin Dan ulama Baik Pak Agus Kita akan Tahap sejenak Pak Kita akan lanjutkan Di segmen berikutnya Pemirsa Metro TV Lampung Perbincangan saya Bersama dengan Agus Istiqlal Akan saksikan Usai Cedaparewarah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya